Sekarang saya ini mau membuat apa ya kalau di orang Indonesia bilang ini labu merah tapi kalau di Singapura namanya pumpkin Oh ini ada seleri gak tahu sih bahasa Indonesia nya apa ya seleri sama apa bawang bawang bombay bawang bombay bawang bawang putih yang besar sama ada dua apa tomat sama ini ada apa namanya pumpkinnya labunya apa sih namanya aduh aku bingung labu 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 labunya apa ya biji-biji labu nah ini biji labunya kita udah goreng sampai kayak gini ini buat di atasnya ini aku mau blend kayak semacamnya supnya di blender sih dibikin kayak halus gitu nah kita masuk ini jadi kita tuh menggoreng bawang putih eh bawang putih ini bawang bombay tadi yang warnanya kuning sama satu sendok tablespoonnya satu sendok makan minyak minyak masak minyak kurang terus kita masukin makanya kita masukin nah kalau yang ini aku mau water kayak ini dimaranku meredit air belah tomat nah kalau yang ini aku mau water kayak ini biar ngeredit air belah tomat selamatnya langsung masukkan tidak lalu terus sama suku tidak lalu kalau dibagisnya aku tidak tahu namanya apa ya terus 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 kita masukin tomat ke dalamnya terus 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 kita 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 kasih kasih terus 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 kita 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 potong ini setelah aku kupas kulitnya terus kita potong jadi jadi potong kamu harus buang yang ini yang kerasnya nah ini kayak gini jadi jadi yang kerasnya itu dibuang jadi kita tuh potong aku tuh potong jadi cuman empat bagian kayak gini udah jadi jadi kayak gini habis itu kita nanti masukin ke dalam soupnya yang tadi nah sekarang kita masukin ke sini nah terus kita aduk kita diankan sampai gini masak atau mateng kalau bahasa jawanya kalau bahasa jawanya oke the soup is ready almost done and we need to put like a little bit salt and pepper dikasih apa namanya lada eh lada apa sih ya lada terus sama dikasih garam tuh garam jadi kita masukin secukupnya aja kayak misalkan udah rasanya udah enak ya udah jangan banyak-banyak ini jadi kayak gini nih kalau udah dikasih nerca ya terus kita aduk nih kita udah selesai kita matikan api terus kita blender ya udah nyapin blendernya terus kita masukin itu ke dalam blender oke kita udah masukin ke dalam blender terus kita blender ya mana tutupnya ini ini tutupnya aduh kita blender sekarang aduh lupa nah ini hasilnya setelah kita blender setelah aku blender jadi hasilnya kayak gini kayak apa yang namanya ya kayak 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 gini kayak bubur cari pengguna kayak bubur ini yuk terus kita apa namanya kita taruh di mangkok nah ini aku udah taruh di mangkok sekarang aku mau nambahin yang tadi bijinya biji ini lubang 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 ya kayak walu jari wangjowone walu kayak gitu lah sekarang ini aku mau nambahin ini jadi kita taburin di apa namanya di atasnya gitu gitu terus ini bagus juga buat orang diet kayak gitu lho buat anak kecil juga bagus udah sekarang kita boleh makan sama roti rotinya roti yang coklat ya bukan roti manis ya selesai om buat selamat menikmati